bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salawat bermahfatakan salam Marilah kita panjatkan ke bagian dalam Ya'ni Habibana wa Nabiyana wa Mawlana Muhammad Tak lupa kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya Semoga sampai kepada kita selaku umatnya Amin ya Allah ya Rabbah Hadirin wa hadirat rahimakumullah Waktu terus berlaluan berganti zaman, hari berganti hari Sehingga pada akhirnya kita sampai di suatu zaman Yang telah diperingatkan oleh baginda Rasulullah SAW Dimana adab dan ahlak telah hampir punah Bahkan hilang di permukaan bumi ini Hak dan batil telah tercampur Hala dan haram sangat sulit untuk dibedakan Sebagai mana sabda Rasulullah SAW Tidak akan datang suatu zaman Kecuali setelahnya akan lebih buruk Hadirin wa hadirat rahimakumullah Yang jadi masalahnya Bagaimana cara kita selaku umat Manusia yang beriman Agar bisa selamat di zaman yang penuh dengan keburukan ini Apakah sentriwan dan sentriwati ada yang mengetahui jawabannya? Jawabannya ialah Kembali membuka dan mempelajari Amal atau ahlak-ahlak Yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW Karena sesungguhnya di dalam diri Rasulullah SAW Terdapat suri toladan yang baik Sebagai mana firman Allah SWT A'udhu billahi minasyaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Waqad kanalakum fi rasulillahi uswatun hasanah Hadirin wa hadirat rahimakumullah Tujuan utama Rasulullah SAW Diutus ke dunia ini Ialah untuk menyempurnakan ahlak yang mulia Sebagaimana Sabda Rasulullah SAW Karena apabila ahlak mulia Telah tumbuh dalam diri seseorang Maka akan membentuk syahsyiah taibah Dan apabila syahsyiah taibah berkumpul Maka akan membentuk karyah taibah Dan apabila karyah taibah berkumpul Maka lahirlah badatun taibah Warabun gopur Suatu negeri yang subur Gemah, ripah, repeh, loksinawi Yang dipenuhi oleh orang-orang yang beriman Dan juga bertakwa Sehingga Allah SWT Akan menurunkan berkahnya dari langit Dan membukakan pintu-pintu berkahnya di bumi Sebagaimana firman Allah SWT A'udhu billahi minasyaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Mungkin dari awal sampai akhir Dicukupkan sekian pidato yang dapat saya sampaikan Lihatlah apa yang disampaikan Jangan melihat siapa yang menyampaikan Cobalah dan perhatikanlah Nisaya kalian semua akan mengetahuinya Akhirwa kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa